selamat pagi kalau pada pagi hari ini kita berkumpul bersama, kita mau belajar tentang Bunda Maria, kita mau meneladan Bunda Maria, Bunda Allah yang sungguh luar biasa, kita mau belajar bagaimana kita mempunyai karakter seperti Bunda Maria, mau punya karakter seperti Bunda Maria, coba siapa yang mau, wow luar biasa, baik saya percaya Bunda Maria adalah seorang yang luar biasa, dia seorang yang memuji Tuhan, dia seorang yang dekat sama Tuhan, dia seorang yang hatinya penuh syukur, mari pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur, dengan penuh sukacita, berikan senyum yang termanis buat Tuhan kita, dengan hati bersyukur kita mau datang kepada Tuhan, mari. saya minta 30 menit, berikan waktu kita untuk memuji Tuhan yang 30 menit, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur, sebab dia sungguh baik, dia sangat baik. Dengan hati bersyukur, masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersyukur, bersyukur di depanmu, sambil menceritakan kasihmu, ku mengangkat tanganmu, bersorak-sorak bagi kebaikanmu, katakan engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sekali lagi dengan hati bersyukur, berikan senyuman yang terbaik buat Tuhan, karena dia sungguh baik. Dengan hati bersyukur, masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersyukur di depanmu, sambil menceritakan kasihmu, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikanmu, katakan dia sungguh baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sekali lagi engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh benar dia sungguh baik, lebih tinggi lagi kita mau katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh benar dia sungguh baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh benar dia sungguh baik, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selama-lamanya yang percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, kasih jempol buat Tuhan. Kasih jempol buat Tuhan, terima kasih. Mari kita mulai persoan doa pada pagi hari ini. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritungga Maha Kudus. Terima kasih kalau pada pagi hari ini engkau mengundang setiap kami. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan kalau kami boleh berkumpul bersama. Kami percaya dan yakin engkau ingin berkata-kata kepada setiap kami. Engkau ingin agar setiap kami boleh belajar meneladani bundamu yang sungguh luar biasa. Sungguh Tuhan kami ingin menjadi bunda seperti bunda Maria. Mempunyai hati, mempunyai karakter, mempunyai sifat sehingga kami boleh meneladan bunda Maria. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu terlebih lagi. Kami membawa hati kami. Kami mau bersyukur kepadamu. Sebab engkau Tuhan yang sungguh baik. Engkau Tuhan yang teramat baik dan sangat amat baik. Tuhan dengan apa kami boleh menceritakan kebaikannya. Dengan apa kami boleh berterima kasih atas kebaikannya Tuhan. Kami hanya mau membawa hati kami Tuhan. Kami hanya mau membawa diri kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami hanya bagimu Tuhan. Sebab engkau Tuhan yang sungguh luar biasa. Engkau sudah memberikan banyak hal kepada kami. Engkau sudah melakukan banyak hal terhadap setiap kami. Engkau mempunyai rancangan yang sungguh luar biasa atas setiap kami. Apa yang boleh kami lakukan untuk itu semua Tuhan. Selain kami bersyukur atas segala kebaikan. Atas segala hal. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Engkau sungguh mengerti apa yang mengerti. Segala yang ku perlukan. Kasihmu sempurna. Tuhan. Nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapak. Kami sungguh bersyukur. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ini setiap kami, kami mau membawa hati kami Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapak yang mengerti. Bapak yang mengerti. Segala yang ku perlukan. Kasihmu sempurna. Tuhan. Nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami naikkan syukur kami. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. 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 Tuhan Tak ada lambat kelam yang tak ku lewati tanpa hagirmu Hatiku takkan gantar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku Tak ada lambat kelam yang tak ku lewati tanpa hagirmu Hatiku takkan gantar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku Engkau lah Tuhan Yesus Engkau lah Yesus Engkau lah Tuhan Hanya kau ku percaya Engkau lah Yesus Engkau lah Tuhan Harapan hidupku Kami mau naikkan syukur kami hanya bagimu Tuhan Ku bersyukur Bapak Kami bawa hati kami Tuhan Ku bersyukur Tuhan Kami tersyukur kepadamu Kau kasih setiamu di dalam hidupku Ku bersyukur Mari saudara bawa hatimu katakan syukurmu kepada Tuhan Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ini hati kami Tuhan Kami sungguh bersyukur Kau bersyukur Kau bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan Yang mencintai kami Tuhan Yang selalu ada Tuhan Yang terbaik Terima kasih Tuhan yang punya rajuan yang indah atas kami Tuhan Yang menceritanya Tuhan Yang selalu ada Kami bersyukur Tuhan yang selalu memeluk kami Penyertaan-Mu untuk lawatan-Mu Untuk kasih setia-Mu bersyukur Kami berterima kasih Punya Tuhan yang mencintai Punya Tuhan yang sungguh peduli Tuhan yang tak pernah tinggalkan Tuhan yang selalu ada Tuhan yang tangannya selalu terbuka atas kami Kami bersyukur kami berterima kasih Terima kasih Tuhan Atas segala kebaikan-Mu Atas segala cintamu Atas segala penyertaan-Mu Terima kasih Kami naikkan Hanya bagimu Tuhan Hanya untukmu Tuhan Engkau tak pernah tinggalkan setiap kami Engkau selalu ada Terima kasih Tuhan Mari saat ini saudara Katakan syukur-Mu Kita percaya Tuhan ada bersama dengan setiap kita Berikan hati yang penuh syukur kepada Tuhan Ucapkan segala terima kasih Terima kasih kita kepada Tuhan Oh Engkau melihat setiap kami Engkau melawat kami Engkau melawat kami Engkau melawat kami Tuhan Aku menyertai kami Engkau mencintai kami Terima kasih Tuhan Syukur kami Tuhan Benar Tuhan Ini setiap kami Kami mau membawa hati kami yang penuh dengan syukur Tuhan Kami mau membawa diri kami seutuhnya kepadamu Tuhan Kami berterima kasih Apapun keadaan kami saat ini Dunia boleh mengatakan apapun Tetapi kami hanya mau fokus kepadamu Kami hanya mau percaya kepadamu Sebab engkau sudah melakukan banyak hal kepada setiap kami Tuhan Engkau sudah memberikan banyak hal kepada setiap kami Rancangan-Mu yang boleh terjadi atas setiap kami sungguh luar biasa Tuhan Ajar setiap kami yang gak kami boleh memandang dengan matamu Tuhan Saat ini Tuhan kami datang kepadamu Kami bersujud kepadamu Membawa hati kami Kami menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan Segenap hati kamu Segenap tubuh jiwa dan roh kami Kami mau datang kepadamu Kami mau bersujud kepadamu Meninggikan engkau Memberikan penyembahan kami Memberikan pengagungan hanya bagimu Kami mau meninggikan engkau Tuhan Kami mau datang bersujud kepadamu Tuhan Ini setiap kami Tuhan Saat ini ku datang bersujud Saat ini ku datang bersujud Di hadapan tatamu Tuhan Saat ini ku datang menyembah Meninggikan namamu yang kudus Meninggikan namamu yang kudus Ku tahu janjimu selalu teguh Dan ku sembahkan ku merendahkan diri Mencari wajahmu Oh Tuhan Oh Tuhan Engkau Tuhan yang layar Kami tinggikan Saat ini ku datang bersujud Di hadapan tatamu Tuhan Saat ini ku datang bersujud Saat ini ku datang menyembah Meninggikan namamu yang kudus Engkau lah batu keselamatanku Kota benteng dan perlindunganku Saat ini ku datang bersujud Saat ku di dalam kesesakan Ku tahu janjimu selalu teguh Kami mau sembah Dan ku sembahkan ku merendahkan diri Mencari wajahmu Oh Tuhan Nantikan lawatanmu Untuk memulihkanku Surahkan ku Surahkanlah anugerahmu Surahkanlah anugerahmu Ragi ku Dan ku sembahkan ku merendahkan diri Mencari wajahmu Oh Tuhan Nantikan lawatanmu Nantikan lawatanmu Untuk memulihkanku Surahkanlah anugerahmu Bagiku Surahkanlah Surahkanlah anugerahmu Bagiku Ini setiap kami Surahkanlah anugerahmu Tidakanku Saat ku sepuluh Baikku Ku tahu janjimu 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 Ku tahu janji Terima kasih. 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 Aku Tuhan yang selalu berada di sampingmu, aku Tuhan yang selalu ada bersamamu. Terima kasih. 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 Tuhan. terima kasih. 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 Bapak-Ibu sekalian. Baik. Saudari dan saudara sekalian, semua yang terhubung dalam webinar pada kesempatan ini dengan tema Maria Bunda Allah. Istilah dogmatis, Maria Bunda Allah, Theotokos pada umumnya dikenal demikian. Jadi ini istilah bahasa Yunani, terjemahan dalam bahasa Indonesia Bunda Allah. Kadang-kadang disebut juga dengan istilah Ibu Tuhan. Lalu dalam istilah lain nanti kita akan lihat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut istilah Theotokos ini atau Bunda Allah. Nah, saudari dan saudara sekalian pada kesempatan ini saya mengajak kita mencoba belajar bersama tentang tema ini dengan beberapa pokok. Pertama, mari kita menggarisbawahi bahwa tentang Bunda Maria, gereja katolik memiliki empat dogma. Jadi ada empat dogma, nanti kita akan lihat apa saja dogma mariologis. Kemudian pada poin yang kedua, dalam rangkah pemahaman tentang Maria Bunda Allah ini, Theotokos, kita juga harus memahami bahwa Maria memiliki tempat yang penting dalam seluruh sejarah keselamatan. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah keselamatan kita, di sana ada tempat Maria. Maria bukan berdiri sendiri, bukan toko pribadi yang berdiri sendiri di luar seluruh sejarah keselamatan, melainkan bagian dari seluruh sejarah. Tak terpisahkan dari pemahaman kita, refleksi kita tentang karya keselamatan Allah bagi kita semua. Kemudian, untuk sampai kepada pemahaman Theotokos ini, yang adalah rumusan dogmatis, kita perlu juga melihat jejaknya dalam ajaran para Bapak Gereja. Jadi sebelum kita sampai kepada rumusan dogmatis Theotokos itu, pada abad ke-4, ke-5, kita perlu juga mengerti bahwa pada periode sebelumnya, jauh sebelum rumusan dogmatis itu diajarkan, diproklamirkan oleh gereja, ada para Bapak Gereja yang sudah berbicara tentang Maria, juga tentang tema Maria Bunda Allah, Theotokos, poin kita yang ketiga. Lalu, yang ke-4, kita akan masuk kepada pernyataan dogmatis dalam Konsili Efesus 431. Konsili inilah yang kemudian mengeluarkan, memproklamirkan pernyataan dogmatis liturgis tentang Maria Bunda Allah, Theotokos. Lalu kemudian kita melihat secara singkat bagaimana perayaan liturgis Maria Bunda Allah itu dalam penanggalan liturgi kita, Gereja Roma. Kemudian, sebagai terakhir, saya memberi judul semacam penutup dari presentasi ini, saya sebut saja segala perkara menjadi, menjadi mosaik. Segala perkara yang terjadi dalam pengalaman Maria, seperti pengalaman kita juga, pengalaman iman semua orang beriman, harus menjadi suatu mosaik yang indah. Ikon ini dipilih karena hari ini kita menghormati Santo Yusuf sebagai pelindung para pekerja, para buruk. Dia juga tukang yang membangun, menjadikan pengalaman hidup menjadi sesuatu yang indah, sesuatu mosaik kehidupan. Itu pokok-pokok permenungan kita pada kesempatan ini. Tadi saya katakan bahwa kita dalam Gereja Roma memiliki empat dogma mariologis. Dalam seri ini, pertemuan kita yang pertama ini, dogma tentang Maria Bunda Allah, Theotokos, yang ditetapkan dalam Konsili Efesus pada tahun 431. Kemudian kita juga memiliki dogma yang kedua, dogma mariologis. Maria selalu dan tetap perawan, Semper Virgo. Semper Virgo ante partum, in partum, et post partum. Jadi sebelum melahirkan, ketika melahirkan, sesudah melahirkan Yesus putranya, ia tetap Semper Virgo, tetap perawan. Ditetapkan dalam beberapa konsili, Konsili Nikia I, Konstantinopel I, Konsili Efesus, juga disebut, Konsili Kalsedon, Konstantinopel II, beberapa konsili disebut. Konsili berarti rapat akbar, para uskup, menanggapi konteks tertentu, biasanya konteks itu kemudian menjadi motivasi bagi mereka, bagi para uskup, berkumpul, mengeluarkan ajaran-ajaran yang sifatnya dogmatis, sifatnya mengikat seluruh gereja. Nanti kita lihat bahwa pembicaraan tentang dogma Maria Bunda Allah juga dengan motif dan konteks sejarah tertentu. Kemudian, ini dua dogma yang muncul pada abad ke-4, ke-5. Kemudian dogma yang dua, yang lainnya, Maria terkandung tanpa noda dosa, Immaculata Concepcio, itu diproklamirkan oleh Paus Pius IX. kita sudah berada di abad modern 1854. Kemudian Maria diangkat ke Suga dengan segenat jiwa raga, Maria Asumta, ditetapkan oleh Pius ke-12 pada 15 Agustus 1950. Sudah modern juga kita. Jadi, dua dogma yang pertama itu sifatnya kristologis atau dekat dengan dogma kristologis, nanti kita akan lihat, pada abad ke-4 dan ke-5. Sedangkan, dua yang berikutnya, lebih pada konteks modern. Kita hari ini memberi perhatian kita pada dogma yang pertama, Maria Bunda Allah, Theotokos, Mater Dei. Poin kita yang kedua, ialah tekanan bahwa Maria itu penting dan perlu kita maknai sebagai bagian dari seluruh sejarah keselamatan. Jadi, seluruh pemahaman kita secara teologis, juga secara spiritualitas dalam gereja kita, gereja Roma, menempatkan Maria demikian. Sekali lagi, tekanannya bukan Maria yang berdiri sendiri, tetapi Maria dalam rangka seluruh sejarah keselamatan. Maka, kalau dikatakan sebagai bahasa dogmatis, saya mengatakan di sini bahwa dogma kristologi itu tidak dapat dimengerti tanpa dogma mariologi. Sebaliknya juga demikian. Dogma mariologi, hari ini kita berbicara tentang Maria Bunda Allah, itu sangat berkaitan erat. Sulit kita pahami tanpa melihat dasarnya dari dogma kristologi. Maka, kalau kita mengatakan per mariam at jesum, maka kita juga harus mengatakan per jesum at mariam. Jadi, dari melalui Maria sampai ke Yesus, tetapi juga dengan Yesus, dengan perantaraan Yesus lah, kita mengerti seluruh iman kita. Termasuk dalam hal ini, Maria sebagai model iman kita. Dua hal yang berkaitan erat. Gelar Bunda Allah, Teotokos, ini bermakna karena mengungkapkan, ini kaitan kristologisnya di sini, karena gelar ini mengungkapkan kesatuan personal Yesus Kristus. Jadi, kalau rumusan dogma kristologis itu, dia adalah satu pribadi dengan memiliki kodrat ilahi, insani, Yesus itu sungguh alah, sungguh manusia. Kalau kita mengamini dogma ini, maka kita juga mudah mengerti bahwa kenapa Maria disebut Teotokos, Bunda Allah. Jadi, bertolak dari keyakinan dogma kristologis juga. Bahwa Yesus itu sungguh alah, sungguh manusia. Sungguh ilahi, sungguh insani. Untuk menunjukkan bahwa ada kaitan yang sangat perat antara dogma kristologis dan dogma mariologis dalam hal ini Maria Bunda Allah, Teotokos, saya mengutip rumusan dari ini rumusan dogmatis kristologi yang juga disini penting bagi kita sebagai pendasaran untuk mengerti dogma Teotokos. Jadi ini penggalan dari kredo nikya konstantinopel. Ini kredo panjang. Kalau kita menggunakan kredo panjang, kita akan sampai pada rumusan ini. Kami percaya akan satu ala Bapak, maha kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan, tak kelihatan, akan satu Tuhan Yesus Kristus, putra ala yang tunggal, kristologis ya, kita dengarkan di sini. Lalu ditekankan, ia lahir dari Bapak sebelum segala abad. Terang dari terang, ala benar dari ala benar, dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapak. Ini bahasa dogmatis. Jadi, lahir dari Bapak sebelum segala abad. Tidak pernah ada masa, tidak pernah ada waktu di mana firman tidak ada bersama Bapak. Tidak bersama Bapak. Dia dari awal mula, dari segala abad, selalu berada bersama Bapak. lahir dari Bapak. Maka dikatakan terang dari terang, ala benar dari ala benar. Ilahi, ala. Sehakikat dengan Bapak. Segala sesuatu dijadikan olehnya, turun dari surga, untuk kita manusia, dan seterusnya. Dikatakan juga menjadi daging oleh roh kudus dan dari perawan Maria. Jadi, ini juga tekanan di sini. Jadi, ada Yesus yang ditampilkan sebagai sentral dogma kristologis satu pribadi dua kodrat, dan juga tentang kodrat kemanusianya itu di sini disebut menjadi daging oleh roh dari perawan dan menjadi manusia. Jadi, dari rumusan kristologis di kredo Nikia Konstantinopel, kredo panjang ini, kita menemukan tempat juga bagi Maria di sana. dua poin yang pertama itu tadi mau mengatakan bahwa dogma tentang Maria adalah bagian dari seluruh dogma yang lain. Dogma kristologis, dogma trinitas. Kalau kita mengatakan kita beriman percaya Allah trinitas. Tiga pribadi satu kodrat. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Sama-sama satu kodrat ilahi, Allah. Demikian juga Yesus. Dia satu pribadi, dua kodrat. Sungguh Allah, sungguh manusia. Di sana kita juga menemukan bahwa supaya mengerti bahwa Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia, kita juga melihatnya dari dogma mariologis. Dalam hal ini kita sedang berbicara tentang dogma Theotokos, Maria Bunda Allah. Itulah tempat Maria dalam seluruh sejarah keselamatan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana para Bapak gereja sejak abad-abad awal, abad kedua, sudah mengenal dan berbicara tentang sosok Maria. bahkan juga sudah mulai menyinggung menggunakan istilah Theotokos itu. Orang yang bernama Clemens dari Alexandria. Ini kita di awal abad ketiga, akhir abad kedua. Maria perawan sekaligus ibu penuh kasih. Maria adalah model gereja, disebutkan demikian. Jadi dalam tulisan-tulisannya tekanan dari Clemens dari Alexandria itu menghormati Maria yang sekaligus perawan, sekaligus ibu. Dan dia adalah juga model bagi gereja, ibu kita. Toko ini menarik karena dia menyinggung teks, mencoba menafsirkan teks Lukas 1127. itu kan ketika seorang perempuan mengatakan berbahagialah mengatakan kepada Yesus, berbahagialah wanita yang melahirkan engkau, yang menyusui engkau. Yesus mengatakan yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan memeliharanya. Artinya sosok Yesus itu kebanggaan Yesus itu bukan hanya pada Maria tetapi pada semua orang yang mendengarkan firman Tuhan melaksanakannya, belajar dari firman Tuhan. Dalam hal ini Maria sendiri adalah model, model gereja karena dia juga orang beriman yang mendengarkan sabda Tuhan melaksanakannya. Orang seperti Origenes tekanan tentang iman yang utuh akan Yesus itu terungkap dalam Maria sebagai Bunda Allah. Nanti saya tunjukkan ada kutipan dari Origenes di bawah. Toko yang lain Alexander dari Alexandria. Jadi menurut para ahli orang pertama yang benar-benar secara eksplisit menggunakan istilah Theotokos ini Alexander dari Alexandria meninggal tahun 328. Kita sudah di abad keempat. Origenes ini dua kutipan yang saya tunjukkan dari Origenes. Mereka yang percaya pada Yesus yang telah disalibkan di Judea pada masa pemerintahan Pontius Pilatus tetapi tidak percaya bahwa ia lahir dari perawan Maria dikatakan disini percaya sekaligus tidak percaya. Orang itu pribadi yang sama kok. Jadi dia Yesus dalam satu pribadi itu dia sungguh ala sungguh manusia. Maka kalau kepercayaannya itu terpisah-pisah menurut bahasa Origenes disini dia percaya sekaligus tidak percaya belum utuh kepercayaannya. Jadi disini juga kita bisa dengan jelas melihat ada sisi kristologis ada sisi mariologis. Lalu kemudian Origenes dari kata-kata Santo Paulus tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan takluk kepada hukum Taurat. Lalu Origenes mengatakan menekankan frase ini lahir dari seorang perempuan born of a human bukan lahir melalui seorang perempuan dia sedikit menunjukkan tekanan kata yang dipakai jadi lahir dari seorang perempuan bukan lahir melalui lahir dari menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh lahir dari Maria dia sungguh-sungguh menjadi menjelma menjadi daging dalam arti itu dalam hal itulah diyakini bahwa dia juga Maria dalam hal ini disebut sebagai bunda Allah origenes menekankan itu dalam kotba-kotba dalam traktat-traktatnya lalu lalu masih dengan para bapak gereja toko yang lain selain tadi yang sudah saya sebutkan Clemens Origenes Alexander dari Alexandria tadi juga orang seperti Ambrosius dari Milang kita tahu ini adalah seorang Uskup guru dari Agustinus Ambrosius dari Milang juga disini menekankan Maria sebagai bunda Allah itu adalah konsekuensi dari iman akan Yesus Kristus yang sungguh Allah sungguh manusia jadi ini merupakan satu kesatuan dua kebenaran iman yang tak terpisahkan dua keyakinan dalam iman kita murid dari Ambrosius dari Milang ini ialah Agustinus toko dari Bapak Gereja Latin yang sangat penting bagi kita Gereja Roma Gereja Katolik seorang toko Bapak Gereja yang mengajarkan banyak hal kepada kita mewariskan ajaran-ajaran penting Kristologi Trinitas Teologi Penciptaan Teologi Harapan Mariologi Ekaristi hampir semua toko Agustinus ini sungguh luar biasa bagi kita bagi Gereja Roma dia menekankan bahwa kepantasan Maria dilihat dari sudut pandang rahmat Allah tapi menarik juga Agustinus menekankan bahwa keistimewaan Maria yang dipilih oleh Tuhan itu tidak mengurangi kebebasan Maria jadi nanti ada kutipan yang saya tunjukkan bagaimana Agustinus berusaha menekankan bahwa ada juga dimensi itu dimensi kebebasan Maria sebagai pribadi sebelum ke Agustinus Ambrosius dulu sebagai guru dari Agustinus Uskup Milan dia mengatakan sebagaimana kita meyakini bahwa Yesus lahir dari Bapak hendaknya kita mengamini pula kelahirannya dari Maria agar iman kita menjadi utuh jadi kalau mengimani bahwa Yesus itu lahir dari Bapak sehakikat dengan Bapak dijadikan sorry dilahirkan bukan dijadikan Yesus bukan ciptaan tetapi sungguh-sungguh anak Allah firman Allah menjelma menjadi manusia maka kalau kita mengamini itu kita mengamini pula kelahirannya dari Maria agar iman kita menjadi utuh bagi Ambrosius tidak ada perbedaan nah ini tekanan yang penting juga tidak ada perbedaan antara dia yang datang dari Bapak dan yang lahir dari sang perawan tidak dia adalah pribadi yang sama yang datang dari Bapak maupun yang lahir dari perawan itu jadi sekali lagi selalu terulang kembali tekanan dari semua para Bapak gereja ini mau mengatakan bahwa kalau mau mengimani secara utuh misteri iman Kristen maka iman akan Yesus Kristus itu juga konsekuensinya iman akan ini kepercayaan akan dan penghormatan pada Maria dalam dogma Mariologis dogma Theotokos ini nah ini salah satu kutipan kita lihat bersama dari Santo Agustinus dari Hippo ini menarik orang seperti Agustinus berbicara tentang kaul kaul keperawanan seorang Maria jadi istilah yang untuk pertama kali dalam tradisi gereja barat digunakan oleh Agustinus tetapi sebetulnya dalam tradisi gereja timur juga oleh tokoh seperti Gregorius dari Nisa menggunakan istilah itu ini salah satu kutipan yang kita temukan dari Agustinus kita lihat bersama karena ia telah mengucapkan kaul keperawanan dan suaminya tidak merusak kesahajaannya melainkan menjadi penjaganya lalu tekanannya sesungguhnya memang sesungguhnya bukan suaminya yang menjaga sebab Allah sendirilah yang menjaganya suaminya hanyalah saksi dari ketaatannya sebagai perawan agar kehamilannya tidak menjadi suatu skandal suatu skandal hukum maka pentinglah perang Yusuf dalam hal ini sebagai orang yang menyaksikan menjadi saksi tentang kesetiaan seorang Maria maka ketika malekat memberi kabar kepadanya ia berkata bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami nah lalu ini tafsiran Agustinus mengatakan seandainya ia Maria memang memiliki niat mengenal seorang pria dia tidak tertarik pada kata-kata malekat itu ketertarikan Maria adalah sebuah tanda kaul suatu intuisi rohani dari pihak Maria yang menunjukkan ketertarikannya kesiap sediaannya jadi di sini Agustinus sebelum kalau pada umumnya orang menekankan fiat Maria tekanan bahwa aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu menurut Agustinus itu sesuatu yang sudah menjadi tegas tetapi kalau juga melihat dalam teks ini bahwa kalau dalam teks Lukas dikatakan Maria terkejut terkejut dalam arti dia tertarik dia ingin tahu apa sebenarnya yang dikehendaki oleh orang yang memberi pesan itu maka di sini Agustinus mau dia menggunakan kata itu kata kaul mau menunjukkan bahwa Maria dari dari kebebasannya mau menunjukkan kesediaannya untuk menanggapi tawaran Allah maka sebetulnya di sini juga kalau dalam paper yang saya kirim nanti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa lihat Agustinus juga mau menunjukkan bahwa ketika malekat berbicara kepada Maria untuk menunjukkan sisi kebebasannya itu malekat sebagai pembawa pesan itu bukan seperti memaksakan bahwa Maria engkau harus menjadi perawan dan harus melahirkan tetapi Maria menyampaikan malekat menyampaikan apa yang menjadi misi Tuhan menjadi pesan Allah sendiri dan di situ Tuhan sendiri mau melihat bagaimana Maria bereaksi atas pesan itu atas anunciatio jadi atas pewartaan atas kabar dari Allah sendiri bahwa ia akan melahirkan juruselamat dalam hal ini Agustinus melihat bahwa Allah tidak membelenggu kebebasan seorang Maria melainkan memberi tempat baginya ketika dia bertanya kemudian disitu Allah menunjukkan apa yang sungguh-sungguh menjadi maksudnya nah ini kita melihat beberapa contoh saja dari para Bapak gereja sekarang kita terarah kepada rumusan atau pernyataan dogmatis dalam hal ini konsili dogmatis yang ketiga yaitu konsili efesus tahun 431 sebelum ke sana saya mau sedikit saja menambahkan bahwa kalau kita menyebut disini kan kita berbicara tentang konsili efesus yang kemudian menghasilkan dogma teotokos ini sebetulnya di dalam sejarah gereja kita gereja katolik kita memiliki apa yang disebut dengan tujuh konsili ekumenis yang pertama jadi kalau tadi saya sudah mengutip rumusan bagian dari rumusan Nikea Konstantinopel itu adalah kredo yang muncul dari dua konsili ini jadi dua konsili ini terutama berbicara tentang keilahian Yesus para Bapak konsili para uskup yang berkumpul dalam sidang akbar ini mencoba memberi merumuskan dan mengajarkan kepada seluruh gereja bagaimana Yesus itu sungguh-sungguh ilahi tadi saya sudah tunjukkan bahwa dia lahir dari Bapak dilahirkan bukan dijadikan sehakikat dengan Bapak sejak awal mula ada bersama Bapak nah ini dalam dua konsili ini kemudian konsili efesus yang berbicara tentang dogma teotokos kemudian konsili konsili lain masih berbicara tentang keilahian roh kudus berbicara tentang trinitas berbicara juga tentang kesatuan antara tiga pribadi ilahi dalam trintas dan seterusnya jadi sekedar untuk pengetahuan kita bahwa ada tujuh konsili ekumenes yang pertama yang kita bicarakan hari ini adalah konsili efesus yang menghasilkan dogma teotokos tadi nah sekarang kita ke disini rumusan teotokos itu jadi pertama tentang istilah istilah teotokos ini bahasa Yunani kata teos berarti Tuhan atau Allah dan kata tikto berarti dia yang melahirkan jadi istilah teotokos ini disini maknanya sebagai suatu istilah kemudian dalam bahasa latin disebut dengan istilah dei para dei para dari istilah deus kata deus berarti Tuhan dan kata parire berarti dia yang melahirkan nah ini pemakanan kata ini tapi kemudian kita memiliki istilah lain yang juga lebih dalam maknanya ada catatan disini bahwa tugas Maria sebagai ibu tidak boleh disempitkan menjadi fungsi fisiologi saja maka terjemahan teotokos dari bahasa Yunani itu kalau diterjemahkan dalam bahasa latin bukan hanya dei para atau dei genitrix kita juga sering menggunakan istilah itu istilah yang yang lebih dalam maknanya ialah mater dei jadi dia adalah bunda Allah dalam hal ini jadi kalau disini masih menerjemahkan dia yang melahirkan maka disini dengan jelas disebut dia adalah mater dei bunda Allah ibu Tuhan istilah terakhir ini dalam bahasa latin yang menerjemahkan istilah Yunani teotokos ini oleh para ahli dilihat dilihat sebagai istilah yang lebih dalam memaknai keibuan Maria jadi mater day bisa juga kita menggunakan istilah teotokos mater day terjemahan bahasa Indonesia kita bunda Allah itu tentang istilah teotokos tadi saya katakan bahwa konsili konsili umumnya terjadi karena konteks tertentu yang menjadi konteks historis dari konsili Ephesus ini ialah disini jadi kita melihat bahwa pada abad-abad ini ada suatu kontroversi ada seorang yang tampil sebagai pengkotba proklus namanya kita berada di abad keempat dia seorang pengkotba yang terkemuka dari Konstantinopel dia dalam suatu kesempatan berkotba di katedral kota Konstantinopel itu menggunakan istilah teotokos itu menyebut Maria sebagai teotokos nah dalam kotbah proklus ini hadir juga seorang uskuk bernama Nestorius mendengarkan kotbah dari proklus itu seorang pengkotba yang terkenal terkemuka pada waktu itu tetapi kemudian dia menolak menggunakan istilah itu lalu dia memiliki para pengikut sehingga orang-orang yang menolak istilah teotokos ini biasa disebut dengan para Nestorian ada suatu kubu di sana terjadilah suatu kontroversi antara kubu Nestorius dan kubu orang yang lain bernama Sirilus uskuk jadi dua-duanya ini uskuk yang satu Nestorius yang satu ini Sirilus dari Alexandria lalu muncullah dalam sejarah gereja kita tidak akan membahasnya lebih detail tetapi intinya ialah bahwa dua toko ini mengalami ada perbedaan pendapat bahkan suatu kontroversi di sana tentang penghormatan terhadap Maria sebagai bunda ala teotokos ada sejarah konflik yang cukup panjang tentang itu tetapi kemudian pada tahun 433 dikeluarkan sebuah pernyataan persatuan edict of union untuk memulihkan kontroversi antara kedua toko ini antara pihak Uskup Sirilus dan Uskup Nestorius ini jadi oleh karena itu dogma teotokos ini diterima baik dalam gereja barat maupun gereja timur bunda ala ini sedikit konteks sejarah saja jadi kita tahu apa yang menjadi latar belakang konteks historis dari dogma ini nah kita melihat sebentar apa yang muncul dari kotbah proklus itu pengkotbah itu yang menimbulkan protes dari Uskup Nestorius yang kemudian menciptakan kubuh Nestorian menolak istilah teotokos nah dalam kotbah itu proklus antara lain mengatakan begini kita hanya lihat beberapa frase yang relevan dengan kita dia mengatakan kepada para pendengar di katedral itu alasan kita berkumpul di sini hari ini ialah Maria Teotokos dia menyebut demikian nah ini gaya berkotbah orang-orang pada masa itu masa-masa awal ke-45 dengan banyak simbol Teotokos permata perawan yang tak bercacat taman Eden bagi Adam kedua karya kesatuan kodrat Kristus tempat terjadinya perjanjian keselamatan ruang pengantin tempat sabda mempersunting daging semak hidup yang tidak terbakar oleh api kelahiran ilahi jadi ini mengacu pada teks keluaran jadi kalau saudara-saudara sekalian bapak ibu ingat teks ini ketika Musa berbicara kepada Yahweh dengan melihat semak yang bernyala tetapi tidak terbakar dalam kotba Proklus ini menjadi simbol bahwa meskipun Maria itu melahirkan putranya sang ilahi digambarkan sebagai semak hidup yang tidak terbakar oleh api kelahiran ilahi digambarkan demikian ada sabda di dalam ada Yahweh yang berbicara kepada Musa tetapi semak itu tidak terbakar jadi ini diangkat sebagai simbol untuk menunjukkan bahwa Maria seperti sebagai bunda Allah dia yang mengandung sabda di dalam dirinya meskipun dia tetap rawan atau juga digambarkan dengan awan terang yang sesungguhnya yang melahirkan dia yang berada di atas kerubim beserta tubuhnya bulu domba yang telah disucikan embun surgawi jadi macam-macam gambarannya digunakan di sini tempat gembala menaruh kulit domba pelayan dan ibu perawan dan surga satu-satunya jembatan antara Allah dan manusia yang mau saya katakan dengan kutipan ini ialah bahwa sebetulnya kotbah Proklus ini juga bukan hanya dia hanya menyebut teotokos tetapi sebetulnya isi kotbahnya ini kristologi berbicara tentang kristus subjek dari kotbah ini Yesus sendiri baru kemudian di sana karena Yesus itu maka Maria di sini mendapatkan tempat di sini disebut sebagai teotokos istilah yang ditolak oleh Nestorius atau bagian yang lain juga dia menyebut di sini kita lihat sebentar saya melihat mujizat dan mewartakan keilahian melihat penderitaan dan tak menolak kemanusiaan ini kan sebetulnya nadanya kristologi misteri inkarnasi sesungguhnya Immanuel telah membuka pintu kodra karena ia manusia namun ia tak melepaskan meterai keperawanan karena ia juga Allah sebagaimana ia telah masuk dengan mendengar jadi ini sikap mendengar adalah sikap yang penting dalam kitab suci demikian pula ia keluar dari rahim tanpa menodainya ia telah dilahirkan sebagaimana ia telah dikandung ia telah masuk tanpa berahi ia telah keluar tanpa penodaan sebagaimana dikatakan Yehezkel sambil mengutip kata-kata Nabi Yehezkel kemudian dia mengakhiri kotba bagian lain dari kotba ini camkan kepada para pendengar dia mengatakan dengarkan camkan perhatikan inilah inilah paparan yang tepat tentang Maria Theotokos yang kudus Maria Bunda Allah dalam hal ini ini penggalan kotba dari Proklus yang menjadi pengkotba terkenal yang kemudian dengan istilah Theotokos yang tidak diterima oleh Nestorius nah lalu dengan kontroversi antara dua toko tadi antara Sirilus dari Alexandria dan Nestorius ini diadakanlah konsili konsili Ephesus dalam hal ini saya mengutip juga disini supaya kita tahu bahwa dalam konsili itu memang ditegaskan kembali ajaran pandangan tentang Maria sebagai Bunda Allah yang juga sekali lagi bertolak dari Kristologi karena itu kita mengakui bahwa Tuhan kita Yesus anak tunggal Allah adalah sungguh Tuhan dan sungguh manusia terdiri dari jiwa yang rasional serta tubuh lahir dari Bapak sebelum segala abad menurut keilahian Kristologi lahir untuk kita untuk keselamatan kita pada masa akhir dari perawan Maria menurut kemanusiaan sekodrat dengan Bapak menurut keilahian sekodrat dengan kita menurut kemanusiaan demikian terjadi penyatuan dua kodrat itu baru kemudian oleh karena itu kami mengakui satu Kristus satu anak satu Tuhan dengan menegaskan persatuan ini kami mengakui bahwa perawan suci adalah bunda Allah ini sekarang ajaran dari konsili ini jadi jadi untuk praktis konsili ini kan membela pandangan tentang bunda Allah maka dikutip kembali kotba Proklus tadi kemudian juga dikutip posisi Uskup Sirilus yang melawan Nestorius yang menolak karena menolak Teotokos konsili menyebut bunda Allah mengingat bahwa sabda Allah telah berinkarnasi menjadi manusia bersatu dalam dirinya sejak dikandung seperti baik suci yang tampak olehnya ini pernyataan dogmatis dari konsili Efesus atau juga pernyataan lain kita lihat sebentar dengan demikian dapat ditegaskan bahwa meskipun ia Yesus ada sebelum segala abad lahir dari Bapak lahir secara daging dari seorang wanita ini tidak berarti bahwa kodrat keilahian Yesus itu dimulai pada perawan suci atau bahwa dia membutuhkan kelahiran kedua setelah dari Bapak jadi bukan itu maksudnya itu suatu paham yang salah yang keliru tetapi karena untuk kita jadi harus dimengerti bahwa kenapa dia disebut demikian karena untuk kita dan untuk keselamatan kita dia mengambil kodrat manusia dalam kesatuan pribadi lahir dari seorang wanita dan karena itu dikatakan bahwa dia lahir menurut daging tentu saja sebetulnya tidak pantas kita menyebut demikian tetapi karena begitulah rencana Allah maka dia memilih cara itu bahwa sabdanya menjelma menjadi manusia lahir dari seorang perawan tetapi kita diingatkan oleh rumusan konsili ini kita harus ingat bahwa jangan berpikir bahwa mula-mula seorang manusia biasa lahir dari perawan suci lalu kemudian sabda turun ke dalam diri orang itu bukan tetapi sebaliknya kita harus mengerti bahwa dia itu hanya satu realitas dari rahim ibu lahir menurut daging dari perawan Maria tetapi sejak awal mula sudah ada bersama Bapak pribadi yang sama maka konsili menegaskan apa artinya kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu lahir dari rahim Maria disini konsili menegaskan bukan berarti bahwa dia sebenarnya demikian menurut pemikiran kita harus lahir bagi kita tapi itu sungguh-sungguh dari kehendak Allah bukan atas kemauan Maria bukan atas kemauan siapa-siapa tapi dari rencana Allah sendiri maka kemudian poin ini dikatakan di bawah dikatakan bahwa pola pikirnya cara berpikirnya bukan lahir mula-mula seorang biasa kemudian sabda turun ke atasnya tapi memang demikian sejak awal mula pernyataan lain dari konsili ini yang sebetulnya mengutip juga kata-kata Sirilus uskup dari Alexandria itu lebih tegas disini para bapak yang kudus selalu menghormati perawan kudus teotokos disebut sini bukan dalam pengertian bahwa asal mula kodat ilahi sabda adalah dari perawan kudus melainkan dalam pengertian bahwa ia mengambil bentuk tubuh nan suci yang sudah disertai dengan jiwa yang rasional dari dia Maria dalam hal ini mengingat bahwa sabda telah menjadi kesatuan hipostatik istilah teknis satu pribadi jadi kesatuan sabda dalam satu pribadi Yesus Kristus dalam tubuh seorang Yesus dari Nazaret maka disini kita juga boleh mengatakan bahwa dia memang lahir menurut daging dari seorang perawan Maria dalam hal ini nah apa sebetulnya akar biblis dari pernyataan konsili itu atau sekarang kita mengatakan bahwa dia itu sungguh-sungguh bunda Allah Teotokos sekali lagi tadi kita sudah menegaskan bahwa bukan karena dia sendiri tetapi karena Allah memilih menjadikan dia memberikan rahmat istimewa kepadanya untuk ikut serta dalam karya keselamatan Allah maka sepertinya konsili antara lain oleh para ahli ditafsirkan sebetulnya mengarah kepada teks ini perjumpaan Maria dan Elisabeth siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku jadi ini yang dianggap sebagai salah satu teks akar biblis yang sangat penting untuk penekanan tentang Maria bunda Allah sebutan sapaan Elisabeth kepada Maria sebagai ibu Tuhanku dalam hal ini kata Tuhan sejajar dengan nama Yahweh Y-H-W-H gelar untuk Allah yang biasa digunakan juga oleh orang Israel dalam perjanjian lama ini tafsiran para ahli demikian tapi juga banyak teks di dalam perjanjian baru memberi pendasaran mendukung keyakinan ini tadi dari Lukas menyebut Maria dalam perjumpaan dengan Elisabeth kemudian Yesus juga disebut sebagai anak Allah Maria bukan hanya bunda Kristus melainkan juga dan pertama-tama bunda Allah kemudian beberapa teks juga misalnya mengidentikan Maria menyebutnya sebagai ibu Yesus atau sebagai ibu dari anak Allah itu teks-teks itu juga memberi pendasaran menjadi akar bagi pemahaman keyakinan iman gereja Roma bahwa Maria itu sungguh-sungguh teotokos bunda Allah dalam hal ini nah dua poin yang terakhir dari saya perayaan liturgis Maria bunda Allah jadi memang kita juga merayakan dalam penanggalan kita sebetulnya sebagai suatu perayaan liturgis perayaan Santa Maria bunda Allah sudah mulai dirayakan di Roma sekitar abad ke-6 dari tradisi penghormatan sebuah gereja di kota Roma antik tradisi itu lalu diangkat pada tingkat yang lebih universal menjadi perayaan liturgis gereja sejak tahun 1931 tapi kemudian dalam perkembangan lebih lanjut ada pembaruan terhadap penanggalan liturgi gereja jadi kita tahu bahwa sebetulnya penanggalan liturgi juga selalu bisa diubah disesuaikan dengan peristiwa yang baru orang suci mungkin orang kudus yang perlu dihormati ditambahkan lagi jadi penanggalan kita selalu menjadi lebih baru lebih kompleks ini misalnya dalam rangka perayaan ini kemudian dengan penanggalan liturgi yang dibarui perayaan ini dipindahkan ke tanggal 1 Januari jadi kita sekarang kan kalau merayakan Maria Bunda Allah setiap 1 Januari bertepatan dengan hari puncak hari terakhir dari oktav natal in octava nativitatis domini jadi di gereja memilih demikian merayakan perayaan Theotokos itu pada akhir dari oktav natal perayaan liturgis nah sebagai penutup dari paparan saya ini saya mau mengatakan bahwa sekali lagi tekanannya kalau mau ditekankan kembali poin-poin tadi pertama bahwa kita tidak menghormati Maria terlepas dari seluruh rencana keselamatan Allah Maria bukan tokoh yang berdiri sendiri oleh karena itu dari segi bahasa dogmatis kita harus mengatakan bahwa dogma mariologis dogma-dogma tentang Maria itu hanya bisa dimaknai dimengerti juga dalam kaitan dengan dogma kristologi dogma trinitas dan juga keyakinan-keyakinan yang lain lalu disini kalau saya mau mengatakan bahwa segala perkara menjadi mosaik yang indah ini Maria ditampilkan sebagai model pendengar sabda orang yang taat yang siap melakukan firman dia menjadi pelaku firman dia menjadi pendengar sabda dia mengikuti sang sabda jadi dia model iman kita dalam arti itu maka Tanto Agustinus misalnya mengatakan Maria pertama-tama adalah murid kristus juga jadi sekuela kristi spirit mengikuti kristus itu sebetulnya kita pelajari juga dari Maria sebagai model iman kita sebagai ibu gereja dalam hal ini kalau kita merayakan Maria Bunda Allah pada 1 Januari itu selalu dibacakan teks dari Lukas itu dan disitu ada kata-kata Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya nah ini lebih relevan bagi kita sekarang kalau kita mengimani percaya menghormati Maria sebagai Bunda Allah dia terutama karena dia memberi contoh kepada kita ini menyimpan merenungkan mendengarkan mencoba mengolah setiap perkara hidup menjadi suatu pesan yang utuh yang indah Maria berusaha menyusun segala perkara yang ia alami agar menjadi sebuah mosaik yang indah yang memberikan pesan bermakna bagi siarah hidupnya dalam hal ini dia menjadi model bagi umat beriman model bagi gereja bagi kita semua untuk belajar memaknai setiap perkara hidup jangan melihat perkara hidup itu hanya dari satu peristiwa saja atau hanya memaknainya hanya sebagian saja lihatlah secara keseluruhan lihatlah apa yang menjadi pesan dari seluruh peristiwa hidup kita tidak terpisah-pisah supaya pesan karya keselamatan Allah dibalik semua peristiwa itu dapat kita temukan bahasa sederhananya mengimani Tuhan dengan meneladani Maria itu bukan hanya saat senang saja tapi juga dalam saat sulit dalam saat penuh tantangan tempatkan semua itu menjadi bagian untuk membangun bangunan iman kita yang indah yang utuh dan dalam iman yang utuh itulah kita seperti Maria mengerti oh ini maksud Allah ini maksud pesan Allah kepadaku dalam peristiwa hidupku dengan segenap hati ini kutipan dari konsili fatikan kedua kalau mau sekali lagi merangkum menempatkan Maria sebagai bagian dari seluruh karya keselamatan Allah dalam bahasa konsili fatikan kedua dikatakan demikian dengan segenap hati dan tak terhalang oleh dosa ia merangkum kehendak penyelamatan Allah dan sebagai hamba Tuhan ia menyerahkan diri seluruhnya kepada pribadi serta karya anaknya Yesus Kristus dan dengan demikian ia mengabdi kepada misteri penebusan dibawa dia dan bersama dengannya dalam rahmat Allah yang maha kuasa itulah teladan itulah contoh iman Maria dia menjadi bunda kita menjadi ibu kita dia menjadi pola iman kita saudari dan saudara sekalian itu dari saya ada paper yang sudah saya kirimkan tadi kepada rekan kita dan juga teman-teman nanti saya saya juga bisa kirim powerpoint ini untuk kita sekalian ya kita juga bisa mendalami beberapa tema yang lain tema teologis dari alamat-alamat yang saya share di sini demikian dari saya terima kasih salam kasih salam damai untuk kita semua terima kasih romo wow sungguh kita terkesima bagaimana bunda Maria itu sungguh luar biasa dan Tuhan memakai bunda Maria itu secara luar biasa baik sekarang masih pukul 11.30 something kalau ada yang mau bertanya saya beri kesempatan satu atau dua orang yang mau bertanya ada silakan diketik ya silakan diketik saja pertanyaannya kalau ada yang mau bertanya saya kasih kesempatan dua pertanyaan tidak ada tidak ada yang masuk tidak ada yang bertanya atau belum atau semua menyimpan di dalam hati seperti bunda Maria ini ya romo ya ya menyimpan perkara dalam hati semua menjadi mosaik yang indah amin baik kalau tidak ada sepertinya tidak ada ya kita mau meneruskan acara kita sudah terkasih silakan menyimak layar Anda saat ini kita mau memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan sebab dia sudah sungguh memberkati Anda dan saya memberkati kita semua dengan berkat yang melimpah maka kita mau berbagi membagikan berkat yang Tuhan berikan kepada kita karena apa kasih setia Tuhan sungguh nyata bagi kita dan Allah sanggup melimpahkan segalanya bagi kita semua dan kita percaya kasih setianya luar biasa kita semua diberkati Anda diberkati saya diberkati kita semua diberkati dan kita mau menjadi berkat Tuhan dengan membagikan berkat Tuhan terima kasih setia 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 saya sudah saya sudah saya sudah malas saya sudah di rumah saja saya duduk manis mungkin saya sibuk cari duit duit dan duit tetapi dengan misi evangelisasi ini juga hasil misi evangelisasi kan kita semua disini di PDA Vila musri adalah kita hasil dari misi evangelisasi maka bagi yang belum bergabung ayo bergabung kita dibakar belajar lebih lagi lalu saya percaya Bapak Ibu sudah bergabung di IG di Facebook PDPKK Santa Teresa Avila yang belum ayo bergabung itu semua sudah tercantum PDPKK Santa Teresa Avila dan kalau mau berhubungan dengan sekretariat ada 0852 800 800 11 kalau Anda bergabung di PDPKK Santa Teresa Avila nanti Anda akan tahu bahwa bukan tahu ya setiap Jumat satu minggu di story-nya itu akan ada kesempatan untuk bagi yang membutuhkan dukungan doa makanya bergabung di IG-nya apalagi yang berulang tahun sekarang hari ini muntur satu minggu ke belakang ada yang berulang tahun tolong kalau ada tunjukkan jempol nanti dapat hadiah lemari kulkas lima pintu tiga cendela ada yang berulang tahun oh Inega kemarin berulang tahun ya puji Tuhan Inega dapat kado apa dari Aryawan oh senyum-senyum senyum-senyum ada deh ya kemarin saya memberi kado Inega mungkin sangat berkesan kepadanya saya kirim P-T-M-T-A supaya dimasak sendiri sesuai dengan sesuai dengan keinginan keinginan Timothee siapa Timothee Timothee oke selama ulang tahun Timothee siapa lagi enggak ada dua orang ya oke kita mau berdoa Bapak Ibu Saudara maukan berdoa untuk yang berulang tahun bagi kita mau arahkan hati kita Ramon nanti tolong ditutup doanya dengan berkat untuk kedua saudara kami ya Ibu Inega dan anak Timothee Bapak kembali kami datang kepadamu kami sungguh bersyukur Engkau menambahkan satu tahun usia dari saudara kami saat ini kami berdoa untuk saudara kami Inega terima kasih Tuhan Engkau sudah menjagai dia melindungi dia menjadikan dia wanita yang kuat wanita yang luar biasa sampai saat ini dia boleh menjadi seorang mama seorang anak seorang istri yang boleh menceritakan tentang Engkau di dalam setiap hari-harinya di dalam perjalanan hidupnya kami persembahkan Inega ke dalam tanganmu Tuhan kami persembahkan kesehatannya pekerjaannya fungsinya dia sebagai seorang istri seorang mama seorang anak dan terutama pelayanannya juga Tuhan pertumbuhan imannya Tuhan pertumbuhan rohaninya relasinya dengan Engkau biarlah kau tambah-tambahkan hikmatmu kepada Inega kau tambah-tambahkan anugerahmu kasih karuniamu kepada Inega supaya semakin hari dia semakin serupa dengan Engkau kami juga berdoa untuk anak Timothy terima kasih Tuhan Engkau sudah menjadikan dia anak yang sehat anak yang kuat kami persembahkan Tuhan perjalanan masa depannya ke dalam tangannya perlindunganmu untuk Timothy dan juga kami persembahkan mama papanya Stella dan Aris Aris ke dalam tanganmu supaya mereka boleh menjadi saluranmu untuk mendidik Timothy sehingga boleh menjadi anak yang seperti kau inginkan tambah-tambahkan juga hikmatmu kepada orang tua ini orang tua dari Timothy semoga boleh menjalankan apa yang kau kehendaki terima kasih Tuhan dan kami juga mohon berkatmu untuk kedua saudara kami yang berulang tahun berkat secara khusus di hari ulang tahun memelalui Romo kami Romo Andreas mari kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu dan sertamu juga semoga kita sekalian yang telah mengikuti webinar ini yang telah mendengarkan apa yang menjadi teladan hidup Maria bagi kita semua keluarga pekerjaan tugas pelayanan kita dan khususnya saudari dan saudara kita yang merayakan hari ulang tahun semoga mereka dilindungi diberi kesehatan oleh Allah diberi rahmatnya diberi penghiburan dan kekuatannya dan kita semua senantiasa dilindungi dibimbing dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa dan maha baik dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin Terima kasih Romo Terima kasih Sudara Terkasih atas keadilannya kita ketemu lagi minggu depan kembali dengan tema Maria kita mau menutup persetuan doa pada pagi hari ini dengan mengingat Bunda kita Bunda Maria supaya kita bisa menjadi teladan teladan bagi kita kita bisa meniru Bunda Maria dan kita lebih lagi mengenal sosok yang dipilih oleh Tuhan yang luar biasa Engkau yang dipilih Allah Bapak di surga untuk melahirkan Putranya yang kusus Engkau lah Bunda Kristus Bunda Sam penegus kalah dosa manusia Bunda Maria Bunda Maria perawan yang tiada bernoda hatimu bersinar putih tiada terjelah Engkau bunda almasi yang diangkat ke surga penuh penuh kemuliaan penuh kemuliaan kemuliaan dan dikuliaan dan kemuliaan tinggal yang diperluan feme dan terima kasih Terima kasih, sampai ketemu Sabtu depan Tuhan memberkati.